Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat beriman Penderitaan warga Gaza pasca serangan Israel Membuat banyak orang geram dan mengutuk Israel Dukungan kemerdekaan Palestina pun Semakin mencuat datang dari berbagai pihak Termasuk dari Vladimir Putin, Presiden Rusia Lalu bagaimana bentuk dukungan Putin kepada Palestina? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat Rusia dan label komunis seolah tak bisa dipisahkan Dan kita tahu bersama bahwa komunis bertuntangan dengan Islam Tapi ternyata Rusia mendukung Palestina untuk bebas dari penjajahan Israel Lain halnya dengan Arab Saudi yang tidak memberikan solusi apa-apa Terhadap konflik menahun kedua negara tersebut Malahan Arab Saudi diam-diam menjalin hubungan dekat dengan Israel Padahal dulunya negara minyak tersebut menolak menormalisasi hubungan dengan Israel Hal itu pun membuat hak-hak Palestina semakin terpinggirkan Sebenarnya bukan hanya Arab Saudi Tapi juga negara-negara Arab lainnya terkesan tak mau ikut campur dalam konflik dua negara itu Alasannya beragam Salah satunya soal ketakutan akan kekuatan Israel yang sudah punya senjata nuklir Kita tinggalkan sejenak soal Arab Saudi Dan fokus ke posisi Rusia dalam konflik Israel-Palestina Kalau Israel backingan Amerika Serikat, Palestina justru didukung Rusia Salah satu buktinya lewat pernyataan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov yang menyatakan bahwa rakyat Palestina harus diizinkan mendirikan negara Supaya konflik Israel-Palestina berakhir Rusia dan Liga Arab adalah pihak yang harus memberikan kontribusi Untuk mewujudkan perdamaian tersebut Bicara soal kontribusi, Rusia memang termasuk ke dalam anggota mediator internasional Bernama Kuartet Timur Tengah atau disebut juga Kuartet Diplomatik Yang terlibat dalam proses mediasi perdamaian Israel-Palestina Tiga anggota lainnya adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa Amerika Serikat dan Uni Eropa Mandat dari kelompok yang terbentuk pada tahun 2002 tersebut Ternyata adalah memediasi perdamaian dan mendukung rakyat Palestina Mempersiapkan untuk menjadi sebuah negara Sayangnya, Amerika Serikat malah menyimpang Pada 2020 lalu saat Donald Trump masih menjadi Presiden Amerika Serikat Dia pernah mengajukan proposal sebagai solusi perdamaian Israel-Palestina Isinya soal pembagian wilayah Jerusalem yang selalu diperebutkan kedua pihak tersebut Kota Jerusalem akan menjadi ibu kota Israel Sedangkan Palestina hanya akan diberikan wilayah Jerusalem Timur Proposal tersebut diumumkan pada saat kunjungan menjamin Netanyahu Ke Gedung Putih pada Januari 3 tahun lalu Proposal perdamaian itu ternyata tidak disetujui oleh beberapa negara di dunia Termasuk Rusia Alasannya karena Palestina tidak dilibatkan sama sekali dalam hal tersebut Padahal, jelas-jelas Palestina sebagai pihak yang berkonflik harus ikut andil Makanya, Ludmila Vorobieva, Duta Besar Rusia untuk Indonesia Mengatakan kalau Palestina adalah salah satu pihak yang punya hak dalam pengambilan keputusan penting tersebut Dari tindakan Amerika Serikat, bisa dilihat keberpihakan negara adidaya tersebut kepada Israel Rusia tentu menentang dukungan Amerika kepada Israel secara terang-terangan Bahkan aksi saling serang antara Hamas dan Israel yang menewaskan banyak masyarakat sipil Yang terjadi baru-baru ini juga diklaim adalah kesalahan Amerika Serikat Palestina tentunya tahu kalau Rusia berada di pihaknya dan sangat mengapresiasi pendirian tersebut Makanya yang mendukung kuartet diplomatik dalam proses mediasi Hal ini diungkapkan Muhammad Abbas dalam pertemuannya bersama Putin Di sela-sela konferensi interaksi dan langkah-langkah menumbuhkan kepercayaan di Asia tahun lalu di Kasastan Abbas menyampaikan kepuasannya atas sikap Rusia selama ini Ia berkata, ketika Anda mengatakan Anda mendukung legitimasi internasional Ini sudah cukup bagi saya dan itulah yang saya inginkan Oleh karena itu, kami senang dan puas dengan posisi Rusia Dukungan Rusia kepada Palestina seolah tak akan pernah surut Baru-baru ini, menanggapi soal Hamas dan Israel yang memanas Rusia awalnya meminta keduanya melakukan genjatan senjata dan meninggalkan kekerasan Tapi di akhir pernyataan Rusia lagi-lagi Menawarkan pembentukan negara Palestina Sebagai solusi terbaik yang disampaikan juru bicara kementerian luar negeri Rusia Maria Sakharova Dari penjelasan-penjelasan sebelumnya Terlihat jelas bahwa Rusia sangatlah konsisten mendukung Palestina Begitu juga dengan Putin Meski terlihat garang dan jarang menampilkan senyum di depan publik Ia ternyata mendukung penuh kebebasan Palestina Pekaan energi Rusia di Moskow menjadi salah satu tempat Putin menyampaikan pidato keberpihakannya Ia berkata, kami selalu menganjurkan penerapan resolusi Dewan Keamanan PBB Dengan mempertimbangkan pertama-tama dan terutama pembentukan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat Putin menganggap bahwa Palestina sudah terlalu lama berada dalam ketidakadilan yang sangat mengerikan Makanya dalam forum KTT Liga Arab Mesir 2015 lalu Putin kembali mengingatkan bahwa Palestina pantas merdeka Palestina memiliki hak untuk menirikan sebuah negara merdeka dan layak kuni dengan ibu kota di Jerusalem Timur Putin juga menyebutkan bahwa Israel adalah dalang dari semua kekacauan yang terjadi Mereka telah mencaplop tanah orang Palestina dengan bantuan kekuatan militer Orang-orang Palestina juga diperlakukan dengan sangat baik oleh Putin Aksinya itu terekam kamera ketika bertemu dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas Pada 23 Januari 2020 di Bethlehem, West Bank Untuk mendiskusikan hubungan bilateral kedua negara Saat itu, Putin memakai kembali topi pengawal Palestina yang jatuh dengan senyum sumringannya Sambil mengecungkan jempol Putin memang dikenal sangat menghargai dan mencintai Islam Terbukti dengan pengakuannya tentang umat muslim menjadi bagian dari sejarah Rusia yang tak terpisahkan Yang juga menentang siapa saja yang melakukan penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW Pembelaan Putin terhadap rakyat Palestina juga bisa kita kategorikan sebagai bentuk cintanya kepada Islam Putin tentu tak sendiri Ramzan Kadirov pemimpin wilayah Cetnya juga akan berdiri di pihak Rusia untuk mendukung kemerdekaan Palestina Melihat ketidakadilan dunia dalam konflik Palestina dan Israel Kadirov meminta masyarakat internasional untuk mengambil tindakan adil Kadirov memang dikenal sebagai sekutu Putin sejak dulu bahkan ketika Rusia berkonflik dengan Ukraina Kadirov selalu setia berada di pihak Putin Dukungan Putin kepada Palestina ternyata bukan hanya lewat kata-kata dan perlakuan Ternyata ada yang mengklaim bahwa Putin dan Rusia membantu dalam hal peralatan perang Invasi Rusia ke Ukraina yang terjadi beberapa waktu lalu Menyebabkan beberapa senjata Ukraina dirampas Dan diduga diserahkan kepada Hamas untuk digunakan saat menyerang Israel pada Sabtu 7 Oktober lalu Tuduhan tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Badan Intelijen Pertahanan Ukraina Kirillov Budanov Dalam wawancara eksklusifnya bersama media lokal Ukraina Ukrainska Pravda Pernyataan Budanov turut didukung oleh Presiden Ukraina Polodemir Zelensky Ia sangat yakin bahwa Rusia terlihat dalam penyerangan Hamas ke Israel Rusia juga dianggap mengajari militan Hamas menggunakan drone FPV Yang digunakan untuk melawan peralatan lapis baja Apalagi dalam sebuah rekaman terlihat sebuah drone quadcopter Melayang di dekat menara komunikasi Israeli yang ada di dekat jalur perbatasan Gaza Sebelum menjatuhkan amunisi peledak Apa yang terjadi pada Palestina? Terutama warga Gaza memang sangatlah kejam dan tidak manusiawi Berpuluh-puluh tahun mereka hidup dalam ketakutan Dan berharap suatu saat nanti mereka bisa hidup bebas dan nyaman Rusia bukanlah satu-satunya negara yang mendukung hal tersebut Tentunya ada banyak negara lain yang mendukung langkah Hamas Untuk membawa Palestina keluar dari penderitaan Sahabat beriman, Rusia memang bukanlah negara Islam Tapi rela pasang badan untuk kemerdekaan Palestina Putin sangat vokal dalam membela hak-hak warga Gaza yang ditindas oleh Israel Pernyataan sikapnya disampaikan dengan tegas Disampaikan di hadapan perwakilan banyak negara Begitulah bukti cinta Rusia dan Putin kepada Islam Akankah Palestina segera mendapatkan kemerdekaannya dengan bantuan Rusia? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh